Abunawas datang 3 penasehat hukum mengundurkan diri 3 penasehat hukum Fahim Mawardi menyatakan mengundurkan diri alasannya, mereka berbeda perspektif dalam penanganan kasus dengan lembaga bantuan hukum LBH, Abunawas selaku penasehat hukum baru yang ditunjuk sepihak oleh Fahim Sejak awal dilaporkan kasus Jebol Apem Santriwati, Fahim Mawardi didampingi 3 penasehat hukum Masing-masing adalah Alananto, Andi Cahyono Putra, dan Didik Muzani 3 pengacara inilah yang kemudian mengundurkan diri Alananto, saat dikonfirmasi Tadatodays.com membenarkan pengunduran dirinya tersebut Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023 Alananto menyampaikan, pihaknya memilih tidak melanjutkan pendampingan hukum lantaran keberatan Dengan adanya penambahan tim penasihat hukum atas nama Nurul Jamal Habaib dari LBH Abunawas Yang ditunjuk secara sepihak oleh Fahim Menurut Alan, harusnya Fahim meminta pertimbangan kepada mereka sebelum melibatkan Nurul Jamal Sebagai penasihat hukum baru Selain itu, pihaknya mengaku memiliki sudut pandangan atau perspektif konstruksi hukum Yang sangat berbeda dengan tim kuasa hukum baru yang ditunjuk oleh Fahim Perbedaan perspektif itu, katanya, mengganggu kinerja maupun konsep-konsep hukum Yang telah dikonstruksi sejak awal Sebab itulah mereka memilih untuk berhenti mendampinginya Mungkin KFM akan jalan lato-lato Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!